Selamat datang kembali di channel Mas Benny. Ini di sore hari update pemandangan terbaru daerah Merak, Banten, khususnya di Jerakgon. Ini pas lagi sunsetnya. Kali ini saya ingin sharing sedikit tentang keyakinan kita dalam berbuat sesuatu. Keyakinan dalam berbuat sesuatu itu sangatlah penting. Kenapa? Karena di keyakinan tersebut kita bisa optimis. Di optimis itu ada sebuah isyarat ketika manusia itu mengharapkan sesuatu atau berdoa secara hati yang terkecil dia. Ketika hati kecil itu selalu mengharapkan kalau menurut saya sendiri itu adalah doa yang paling ampuh. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu di dalam optimisme kemungkinan untuk doa terpabil itu sangat besar. Jadi secara perlahan itu Tuhan itu sebenarnya walaupun kita gak usah minta itu pasti dikasih. Cuman kalau kita sendiri tidak meminta itu rasanya seperti kurang. Makanya di optimisme, kepercayaan ini sangat penting ketika kita menjalankan sesuatu hal. Kayak orang-orang tua dulu itu bilang itu mulutmu adalah harimau mu. Jadi ada pepatah bilang kayak gitu kenapa? Karena dari segi ucapan yang kalian atau yang saya ucap itu menjadi kenyataan. Karena ada sedikitnya itu kepercayaan dari hati yang paling kecil. Makanya dari kata mulutmu, harimau mu itu pepatah tersebut bilang itu sangat bermakna. Jadi tutur kata yang kita ucapkan itu benar-benar dijaga hati-hati karena apa? Dengan menjaga hati-hati tersebut yang kita ucapkan takutnya menjadi sebuah doa karena doa yang diijabah itu biasanya dari doa-doa hati yang paling kecil. Doa-doa hati yang paling kecil. Ketika si insan manusia tersebut atau si hambanya itu berbicara dengan hati nuranya sendiri itu sampai kepada Tuhan. Jadi kayak saya sendiri sekarang dalam berbicara dan dalam bertindak belajar. Saya belum menjadi manusia sempurna masih belajar belajar untuk menjaga pembicaraan saya tingkat laku saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. yang saya sampaikan disini ayolah kita sharing aja seling-seling mengisi kalau bisa ucapan itu benar-benar dijaga karena disitu ada sebuah kepercayaan yang saya percayaan ini itu itu menjadikan sebuah doa. Makanya selalu berpikir positif berucap positif bertindaklah yang positif biar menghasilkan hasil yang positif rumusnya seperti itu selalu berperasangkalah baik kepada diri sendiri kepada orang lain dan kepada siapapun terutama berperasangkalah baik kepada Tuhan atau Allah yang sudah memberikan kita hidup sampai sekarang ini ya makanya sekedar sharing aja ya ketika saya ada salah saya mohon koreksi diri saya karena setiap insan manusia yang berbicara itu bisa menjadi pengkoreksian atau bisa menjadi sebuah isyarat dari amha puasa ketika ingin mengingatkan seseorang hambanya makanya saya selalu perhatikan benar-benar orang berbicara orang berbicara apa dia berkata apa saya dengarkan benar keucapan dia cuma ketika kamu sudah mempunyai keperibadian prinsip sendiri jangan sampai mengikuti prinsip orang lain jangan sampai mengikuti prinsip orang lain karena apa anda itu harus mempunyai jiwa-jiwa yang kokoh tidak terprovokasi termakan hoak yang belum tentu kebenarannya disitu yang paling penting jadi ketika kita sudah terprovokasi percaya dengan suatu hal yang sejatinya itu nihil kosong itu tidak benar akhirnya apa menjadikan sebuah doa yang tadi saya bicara itu kepercayaan itu sangat penting jadi jangan gampang percaya dengan sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya harus diteliti secara empiris harus diteliti secara empiris dan harus dianalisa secara saksama dan kita harus mempunyai dikalkulasi sendiri seperti itu jadi ya di sore ini hari kita tentang kepercayaan diri tersebut jadi semangat buat kakakku tetap optimis tetap berusaha tetap semangat jangan khawatir dengan hidup kita yang akan datang semuanya sudah diatur sama Allah kita hanya menjalankan kalau orang Jawa Ngomongi itu ya kita itu hanya wayang kita itu hanya menjalankan garis hidup kita masing-masing yang penting kita tetap optimis kita tetap yakin kepada Allah SWT bahwasannya ada kehidupan setelah hidup ini yang lebih kekal yang lebih abadi jadi ketika hidup di dunia ini adalah hidup sementara kalau orang Jawa Ngomongi juga mampir jadi kita harus semangat untuk saling mendongrak kekurangan-kekurangan kita kita saling mengoreksi diri lebih baik lagi jangan takut yang sudah merasakan kesalahan yang banyak atau mendosa yang banyak karena awet itu sempah pengambuh dan pahab penyayang jadi semua yang merasa sudah berdosa sudah melakukan hal-hal yang tidak terpuji tidak masalah karena semuanya itu manusiawi yang penting kita ada niatan untuk berubah kita punya niatan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi sadar bahwasannya kita itu bukan siapa-siapa karena kita dilahirkan dari bukan siapa-siapa ketika kita dilahirkan itu menangis menggenggamkan tangan ketika kita itu meninggal juga sama kita seperti kita lahir kita menangis kita mengikhlaskan menilahkan dan ketika kita menggenggamkan tangan artian apa kita tidak membawa apa-apa jadi terlahir kita tidak membawa apa-apa dan kita meninggal tidak membawa apa-apa jadi kita fokus dengan hubungan kita sama manusia dan hubungan kita dengan Allah SWT jadi tetap semangat kita belajar untuk mengkoreksi diri terus kita ambil untuk kakekat hidup kita sendiri tujuan hidup nanti setelah hidup itu apa ketika kita sedang mati nantinya mau kemarah itu sebuah PR untuk kita semua khususnya saya pribadi saya disini cuma sharing di sore hari ini selalu semangat untuk mengarungi dunia kehidupan ini terima kasih ya semuanya mudah menyimpan video saya semoga bermanfaat dan ambil sisi positifnya bila mana ada sisi negatif tolong di hindarkan dihilangkan karena sebaik baiknya manusia pasti ada salahnya terima kasih semuanya jangan lupa subscribe ya untuk pendukung channel saya untuk sharing bersama saya silahkan yang punya masukan berkomentar di channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau sharing dengan saya buat semuanya sampai jumpa di next video ya selamat menikmati